Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat fuzz bunga dari kertas lipat. Langkah pertama, kita sediakan kertas lipat seperti ini. Lalu kita lipat kertas lipat ini. Seperti ini. Kita lipat menjadi dua. Seperti ini. Lalu kita buat di patah segitiga. Seperti ini. Kita lipat. Seperti ini. Seperti ini. Kita lipat di ujung bentuk segitiga. Kita lipat lagi. Ini. Nanti akan membutuhkan lipatan bentuk segitiga. Dan ini nanti akan menjadi dasar dari pembuatan fuzz bunga dari kertas lipat. Maka, kita disini membutuhkan sangat banyak lipatan seperti ini untuk membuat fuzz bunga dari kertas lipat. Kita ulangi lagi dengan menggunakan warna yang berbeda. Kita lipat. Seperti ini. Seperti ini. Lalu kita lipat menjadi dua. Oke. Kita bentuk segitiga. Lipat atas segitiga disini. Oke. Kita lipat di ujungnya berbentuk segitiga. Karena kita membutuhkan banyak disini, saya setelah mensediakan banyak bentuk segitiga seperti ini untuk membentuk fuzz bunga. Nah ini. Itu langkah awal kita membuat dasar fuzz bunga. Itu caranya. Entah segitiga yang satu dan lain kita gabungkan. Ini. Di belakangnya seperti ini. Oke. Seperti ini. Ini oke. Dan selanjutnya. Nanti akan membentuk dasar fuzz bunga seperti ini. Ini tinggal kita melanjutkan untuk membentuk fuzz bunga lebih sempurna. Kita tambahkan. Kita tambahkan. Ini secara melingkar terus-menerus. Hingga nanti fuzz bunga terbentuk menjadi sempurna. Kita tambahkan. Kita tambahkan seperti ini. Terus-menerus. Terus-menerus. Usahakan. Usahakan berikan variasi warna yang berbeda-beda agar lebih menarik. Terus-menerus. Oke. Sudah mulai membentuk fuzz bunga. sehingga kita tambahkan bentuk fuzz bunga dari kertas lipat yang tadi kita buat. Bentuk fuzz bunga. Bentuk fuzz bunga seperti ini. Semoga tutorial ini bermanfaat untuk anda. Dan selamat mencoba untuk anda. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.